Kitab Bilangan, Pasal 7 Pentahbisan Kemah Suci Musa telah selesai membangun kemah suci. Pada hari itu, ia mentahbiskannya bagi Allah. Musa mengurapi kemah itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ia juga mengurapi mezbah dan semua peralatannya. Itu menunjukkan bahwa benda-benda itu dipakai hanya untuk beribadat kepada Allah. Kemudian para pemimpin orang Israel memberikan persembahan kepada Allah. Mereka ialah pemimpin keluarga dan pemimpin suku. Mereka itulah yang bertanggung jawab atas penghitungan umat. Mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka membawa enam kereta tertutup dan dua belas lembu jantan yang menarik kereta. Seekor lembu diberikan oleh setiap pemimpin. Dan setiap pemimpin bergabung dengan pemimpin lainnya memberikan sebuah kereta. Para pemimpin itu memberikannya kepada dia di kemah suci. Tuhan berkata kepada Musa. Terimalah persembahan dari para pemimpin itu. Pemberian itu dapat digunakan dalam pekerjaan kemah pertemuan. Berikan persembahan itu kepada orang Lewi. Persembahan itu dapat menolong mereka melaksanakan pekerjaannya. Demikianlah Musa menerima kereta dan lembu-lembu itu dan menyerahkannya kepada orang Lewi. Ia memberikan dua buah kereta dan empat lembu kepada kelompok Gerson. Mereka membutuhkan kereta dan lembu jantan itu untuk pekerjaannya. Kemudian dia memberikan empat buah kereta dan delapan lembu kepada kelompok Merari. Mereka membutuhkan kereta dan lembu jantan itu untuk pekerjaannya. Itamar, anak Harun imam itu, bertanggung jawab atas semua pekerjaan orang itu. Musa tidak memberikan lembu dan kereta kepada kelompok Kehat. Karena mereka bertugas mengangkut benda-benda suci di atas bahunya. Musa mengurapi mezbah. Pada hari yang sama, para pemimpin membawa persembahannya untuk mentahbiskan mezbah. Mereka memberikan persembahannya kepada Tuhan di atas mezbah. Tuhan berkata kepada Musa, Setiap hari, seorang pemimpin membawa persembahannya untuk pentahbisan mezbah. Setiap pemimpin yang dua belas itu membawa persembahan ini. Setiap pemimpin membawa sebuah piring perak seberat 1,5 kg. Setiap pemimpin membawa satu baskom perak seberat 0,8 kg. Kedua-duanya ditimbang menurut ukuran resmi. Baskom dan piring berisikan terigu halus dicampur dengan minyak yang dipakai untuk kurban sajian. Setiap pemimpin juga membawa satu sendok emas yang besar seberat 120 gram, penuh dengan kemenyan. Setiap pemimpin juga membawa seekor lembu muda. Satu domba jantan dan satu anak domba jantan berumur satu tahun. Semuanya untuk kurban bakaran. Setiap pemimpin membawa satu kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Setiap pemimpin membawa dua lembu jantan, lima domba jantan, lima kambing jantan, dan lima anak domba jantan yang berumur satu tahun. Semua untuk kurban persekutuan. Pada hari pertama, pemimpin suku Yehuda, Nahason, anak Aminadab, membawa persembahannya. Pada hari kedua, pemimpin suku Isakhar, Netaniel, anak Zuwar, membawa persembahannya. Pada hari ketiga, pemimpin suku Zebulon, Eliab, anak Heron, membawa persembahannya. Pada hari keempat, pemimpin suku Ruben, Elizur, anak Zedir, membawa persembahannya. Pada hari kelima, pemimpin suku Simeon, Selumial, anak Zuri Shadai, membawa persembahannya. Pada hari keenam, pemimpin suku Gad, Eliasaf, anak Deiwel, membawa persembahannya. Pada hari ketujuh, pemimpin suku Efraim, Elisama, anak Amihud, membawa persembahannya. Pada hari kedelapan, pemimpin suku Manashe, Gamaliel, anak Pedazur, membawa persembahannya. Pada hari kesembilan, pemimpin suku Benyamin, Abidan, anak Gideoni, membawa persembahannya. Pada hari kesepuluh, pemimpin suku Dan, Ahi Yezer, anak Amishadai, membawa persembahannya. Pada hari kesebelas, pemimpin suku Asher, Pagiel, anak Okhran, membawa persembahannya. Pada hari kedua belas, pemimpin suku Naftali, Ahira, anak Enan, membawa persembahannya. Itulah semua persembahan dari para pemimpin Israel. Mereka membawanya ketika Musa mentahbiskan Mizbah dengan mengurapinya. Mereka membawa dua belas piring perak, dua belas baskom perak, dua belas sendok emas. Setiap piring perak beratnya kira-kira 1,5 kg, dan setiap baskom perak beratnya kira-kira 0,8 kg. Semua piring perak dan baskom perak beratnya kira-kira 29 kg, sesuai dengan ukuran resmi. Kedua belas sendok emas yang penuh dengan kemenyan beratnya masing-masing 115 gram, sesuai dengan ukuran resmi. Kedua belas sendok emas, semua beratnya kira-kira 1,4 kg. Jumlah hewan untuk kurban bakaran, dua belas lembu jantan muda, dua belas domba jantan, dua belas domba jantan berumur satu tahun. Ada juga kurban sajian yang diberikan bersama persembahan itu. Dan dua belas kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Para pemimpin juga memberikan hewan untuk disembelih dan dipakai sebagai kurban persekutuan. Jumlahnya 24 lembu jantan, 60 domba jantan, 60 kambing jantan, dan 60 domba jantan yang berumur satu tahun. Dengan cara itulah mereka mentah biskan nisbah, sesudah Musa mengurapinya. Musa memasuki kemah pertemuan untuk berbicara kepada Tuhan. Pada saat itu, dia mendengar suara Allah berbicara kepadanya. Suara itu datangnya dari antara kedua malaikat kerup di atas tutup khusus kota perjanjian. Dengan cara itulah Allah berbicara kepada Musa.